Alhamdulillah malam ini kita baru saja menyelesaikan rapat internal dengan seluruh anggota delegasi Amirul Hats yang intinya adalah membahas agenda jadwal kegiatan mereka beberapa hari ke depan. Bahwa kita menyepakati anggota delegasi Amirul Hats akan mengunjungi sektor-sektor hotel-hotel yang didiami oleh jamaah untuk menyampaikan motivasi, menyampaikan bimbingan manasik haji, menyampaikan hal-hal yang perlu lebih ditekankan kepada jamaah haji kita terkait dengan penyelenggaraan haji tahun ini. Jadi Alhamdulillah tadi sudah disepakati bahwa mereka akan mengunjungi sektor-sektor setiap hari dari jam 9 sampai jam 11 pagi selama 2 jam di mana mereka juga akan didampingi oleh konsultan ibadah haji dan beberapa petugas sektor yang ada. Intinya adalah memotivasi jamaah agar tetap bisa menjalankan haji dengan sebaik-baiknya dan harapannya tentu bisa mencapai tingkat kemaburan khususnya ketika mereka pulang kembali ke tanah air. Kita bersyukur bahwa anggota delegasi Amirul Hats itu berasal dari daerah yang berbeda-beda. Ada yang dari Sumatera Utara, lalu kemudian dari Makassar, dari Jawa Barat, dari Jawa Tengah. Tentu nanti kita akan mengirim mereka ke tempat-tempat sesuai dengan zonasi jamaah. Jadi ada Pak Busromu Kodas misalnya, beliau dari Jogja. Tentu nanti akan kita pertemukan dengan jamaah-jamaah kita yang berasal dari Jogja, dari Jawa Tengah, dan seterusnya, dan seterusnya. Al-Fatihah